Intro Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke, masih bersama saya, Mas Tawar di channel Teh Tawar Oke, apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat Karena virus COVID-19 masih ramai ya Masih banyak yang kena Jadi, saya sarankan teman-teman untuk tetap menjaga kebersihan Tetap sering cuci tangan Dan pola hidup sehat dan pola hidup besit Selalu teman-teman jaga Oke teman-teman, di hari yang sangat berbahagia ini Saya akan melanjutkan tutorial tentang cara membuat aplikasi penjualan di vp.net Yaitu part 18 Oke, saya ulangi Pada video kali ini saya akan membahas tentang Atau melanjutkan tutorial dalam membuat aplikasi penjualan di part 18 Oke teman-teman Di part 18 ini kita akan melanjutkan dalam membuat form retur ya teman-teman Oke, saya akan menjalankan sum control panel terlebih dahulu Pastikan Apache dan MySQL dalam keadaan hijau atau running Saya minimize ya Oke, kemudian saya akan membuka project terakhir Oke, saya membuka di drive D Kemudian project TCH ya Seperti biasa ini foldernya teman-teman Pembeli sen copy Ini 17 sen copy Saya paste Saya akan ganti aja ke 18 Kemudian nomornya 91 Saya juga bingung nih Nomor sudah beberapa ya Tutorial saya sudah banyak tangan teman-teman Jadi Dan sempat ganti komputer juga Karena komputernya bermasalah Untuk nomornya saya tidak ganti aja ya Intinya kita akan melanjutkan di part 18 Oke, saya akan double klik App penjualannya Kemudian saya akan Meranikan dulu Oke, kita login ya File login Kemudian kita transaksi Retour penjualan Oke Kemarin di part 17 Kita telah membuat form seperti ini ya Kita sudah menyiapkan formnya Tinggal kita akan mencoba Membuat Codingnya Oke, database-nya Sudah ada apa belum ya Saya lupa Saya akan buka dulu Ke php admin ya Saya buka browser Oke Localhost PHP My ID Oke Saya copy paste aja HP TP Oke Kita lanjut dulu Jika tabelnya belum kita buat Maka kita harus membuat tabelnya Di sini ada db penjualan Oke Ada admin Barang Detail jual Di table jual Sama tbl pelanggan Berarti Tabel Retournya belum ya Kita harus membuat tabel retour dulu Kurang lebih Kurang lebih Saya akan membuat Tabelnya seperti ini Jadi ada Hampirnya di baca ya Saya copy Agak susah juga ya Copy Saya test struktur dulu Coba Oke Saya copy dulu Copy Saya nopet Taruh sini Agak susah juga ya Oke Kita gunakan Snipping aja Karena ini saya Juga Cutro Ya Seperti ini Saya akan copy Saya akan buat Di Pine Saya paste Di sini Kemudian Ininya Saya perlebar Selain Tbl jual Yang saya copy Maka saya harus ke Detail jual Karena nanti ada Detail retournya Juga Cancel Ya Kurang lebih Seperti ini ya Ini yang copy dari Tbl jual dan detail jual Saya akan membuat Lagi Kurang lebih Ada berapa ya Ini contoh aja No jual Berarti ada No retur Tanggal retur Jam retur Item retur Total Ada 9 lah ya Kode pelanggan Tidak usah Atau perlu ya Dibayar Tidak usah Kurang lebih Satu Dua Tiga Empat Lima Lima aja Lima Enam Tujuh Balik tujuh ya Kita coba buat Tujuh Kita buat namanya Tbl Retur Columnnya ada tujuh Kita go dulu Gak tau nih Tujuh atau lebih Bisa tujuh Bisa lebih Gak apa-apa Kita akan buat Namanya No Retur Seperti ini Kemudian Tanggal retur Kemudian jam retur Setelah itu ada item retur Atau item ya Kemudian Total retur Dibayar gak usah Kembali gak usah Kode pelanggan Kode pelanggan Dan kode admin Oh iya Selain no retur Kita akan ambil juga Namanya no jual Jadi biar Apa ya Biar Datanya nanti Ketemu juga Jadi Kita akan membuat No jual Setelah no retur Saya akan Buat satu tabel Add satu Ini gimana caranya Add satu Kalau add satu Bentuknya mana Oh di bawah Berarti ini saya Ekat aja Ini temen temen Ekat Taruh sini Ekat lagi Taruh sini Ekat Ekat Taruh sini Ekat Nah disini ada No jual ya No jual Oke Ini kita gunakan Varchar Varchar Inedit Ini Jam itu apa temen temen Time Item retur Integer 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 Kode admin Varchar Kode pelanggan Kode pelanggan Sebenarnya kita bisa Ngambil dari No jual ya Tapi gak apa-apa Kita tambahkan aja Gak apa ya Oke temen temen Menvarchar Kode pelanggan Ada 6 Ini 6 Integer gak usah Date gak usah No jual Ini berapa disini Ada 10 ya Berarti saya Ikuti aja 10 Nomor retur Nomor jual Tanggal Jam Item Total Kode pelanggan Oke Jika sudah Kita save Ada pun nanti Kalau ada perubahan Kita juga bisa merubah Gak apa-apa Tapi paling gak Dari 8 Ini sudah Mewakili Kita Shift Temen temen Nah Table returnya Sudah Jadi Tinggal kita Nanti Isi Kemudian Di Apa lagi nih Di detail Jual Kita kan tadi sudah Melakukan Capture Disini 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 Oke Kita akan Membuat Lagi Ada 1 2 3 4 5 6 Berarti kita Buat 6 Kita Buatnya Dimana Teman Di Diri Penjualan TBL Detail Retur Ada 6 Kita buat 6 Kemudian Kita go dulu Ada apa aja No Retur Kemudian Kode Barang Nama Barang Harga 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 Apa ya Harga Harga Jual aja Harga Retur Harga Jual Jumlah Jual Kalau Jumlah Jumlah Retur Bukan Jumlah Jual Kalau harga Boleh Harga Jual Harga Retur Kayaknya Nggak Berubah Kemudian Ada Sub Total Oke No Retur Kita buat Partcher Lagi Tadi Berapa 10 Kode Barang Partcher 6 Nama Barang Partcher Berapa 50 Atau 100 Harga Jual Integer Integer Sapot Integer Oke Jika Sudah Kita Klik Save Oke Teman Dalam Membuat Tabel Kita Sudah Membuatkan Ada Tabel Retur Dan Tabel Detail Retur Kita Minimash Kita Langsung Ke Coding Disini Ada Transaksi Retur Ini Formnya Codingnya Sudah Belum Oke Ternyata Belum Masih Kosong Kita Bisa Ngambil Beberapa Coding Coding Yang Ada Di Trans Jual Contohnya Apa Coding Nya Oke Ini Ambil Import Sistem Data ODBC Kita Ambil Taruh Di Atas Biar Kita Tidak Belum Ngetik Cukup Copy Saja Selanjutnya Di Trans Jual Oke Ini From Lut Kita Buang Dulu Biar Tidak Nganggu Kurang Lebih Seperti Ini Kita Ke Trans Jual Trans Jual Ada Kondisi Awal Boleh Kita Copy Timer Kita Buat Timer Nanti Kita Timernya Kita Tambahkan Dulu Mungkin Disini Oh Sudah Ada Timer Disini Sudah Ada Oh Ini Penjualan Returnya Sudah Ada Belum Oke Belum Ada Kita Tambahkan Timer 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 OPCR SD Ya Sudah Masuk Jangan Lupa Interclay 100 Enable True Oke Kita Koding Lagi Kita Koding Lagi Kita Copy Dulu Yang Ini Kondisi Awal Boleh Tanggal MSGL Kita Copy Kita Paste Disini Oke Ini Nama PLG Yang Warna Biru Biru Ini Boleh Kita Hijaukan Dulu Teman Teman Kombo Juga Kita Hijaukan Ini Call Ini Hijaukan Dulu Aja Temer Disini Jam 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 stehen aste Boleh Kita Ganti Menggunakan LBL Jam Ini Kita Ganti LBL Nama Admin ini kita ganti LBL tanggal LBL TGL oke kita shift kita tambahkan lagi disini namanya LBL nama BLG LBL alamat oke kita besarkan aja ceritanya cukup seperti ini dulu teman teman nah time nya sudah berubah ya oke kita ke tracuan lagi kita butuh apa nih muncul kode pelanggan gak usah oke boleh deh kita copy muncul kode pelanggan kita copy dulu oh ini gak usah teman teman karena kita gak pake kombo kombo juga usah nih nomor otomatis kita copy copy translator oke kita paste di bawahnya aja LBL no jual kita ganti nanti jadi disini ada ada nomor jual ya kita paste berarti di atasnya teman teman kita kecilkan dulu yang ini saya blok semua saya taruh bawah ini ada namanya no retur text nya nomor retur kemudian nomor retur itu kita buat otomatis aja jadi copy label ini kita ganti dengan LBL no retur seperti ini berarti di codingnya kita ubah nomor otomatis call koneksi cmd new audio music comment select from TBL retur berarti yang berbau jual kita ctrl h kita ganti dengan retur tarif place ada 5 yang kena kita oke oke dia akan mencari select from TBL retur dimana nomor retur dia maksimal dari TBL retur di urutan kode hitung kita baca dulu R untuk retur bukan J ya kita ganti R saja urutannya sama dengan nomor nomor jual yang otomatis jadi kita gunakan R bukan C contohnya kita double click di form ketika load kita call nomor otomatis kemudian call kondisi awal boleh seperti ini kita coba jalankan dulu file login transaksi retur nah ini R 20 itu tahunnya 08 12 itu 8 itu bulan 12 itu adalah tanggalnya oke nanti ceritanya kita ngetik disini nomor jualnya enter maka muncul datanya disini dibawah oke kemudian kita akan gunakan disini di text berapa nih text box 1 kita double click kita ganti ketika atau eventnya itu keypress ini apa saja keypress itu anterinya ketika di enter contohnya codingnya adalah berarti kita seperti form admin adanya keypress adanya keypress keypress nah ini biar enggak terlalu banyak coding kita bisa copy ini aja copy kita paste disini biar enggak banyak ngetik oke teman-teman ketika text box 1 di enter kita kalau koneksi dulu select from select from apa teman-teman kita akan menyeleksi beberapa beberapa field jadi kita cmd sama dengan odbc command ini boleh kita ubah from nya ke tbl jual where nomor jual ada di text box 1 text oke kita execute oke gini teman-teman saya akan cut dulu ini cut dulu aja saya akan membuat sub baru aja deh sub munculkan data oh gak boleh spasi nah kita paste disini call koneksi kita gak main cmd karena kita akan munculkan dimana di data grid kita gunakan da aja da sama dengan new odbc data adapter ya select from table jual where nomor jual ada di text box 1 kemudian kita gunakan ds sama dengan new data set oke setelah data set kita akan berarti ini kita hijaukan dulu aja soalnya kita menggunakan data adapter ya berarti da dot fill kita gunakan ds kita gunakan detail 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 jual kemudian data grid view ada dua yang bawah itu apa data grid view dua data grid grid view dua dot data source sama dengan ds dot table tabelnya apa ini detail dua biar gak bingung teman-teman kita gunakan tbl ya seperti ini tbl oke kemudian kita buat read only dulu data grid view nya read only biar kita gak ngubah-ngubah di data grid nya coba seperti ini munculnya apa oke kan kita sudah menggunakan sub muncul data kita call muncul data munculkan data oke kita coba dulu contohnya kita bisa laporan data penjualan kita mencari nomor transaksi yang saya sudah membuatkan ini biar gak lupa saya atau kita buat satu transaksi penjualan ibu susi BRK 001 1 BRK 002 1 BRK 003 1 ada tiga item saya satu lagi deh biar kembalinya 32.000 kita simpan setaklota yes ini ya ada empat item totalnya 68.000 dia dibayar 100.000 kembalinya 32.000 kemudian kita ke transaksi retur atau penjualan dulu tadi nomornya lupa saya bulan Agustus per transaksi kalau ini berbarang baru empat item kita ke per transaksi ada C 2008 12 002 sudah ada dua ya kalau dia yang tersimpan dua satu yang mana oke gak apa yang penting kita tahu dulu ya nomor jual 20 08 12 002 saya gak tahu terakhir tadi berapa atau kita lihat disini transaksi penjualan oh iya benar dia sudah ketiga tadi benar dua berarti saya ke transaksi retur penjualan maka disini C 20 008 008 002 tadi kita enter nah enternya seperti ini teman-teman ini kan oh ini ke TBL jual salah harusnya ke detail jadi munculnya seperti ini aja kita ubah TBL detail jual jual nomor jual siap oke kita simpan kita jalankan lagi transaksi retur kejualan berarti C 20 008 12 009 nah ini ya sudah muncul ya seperti ini teman-teman jadi muncul nomor jualnya kode barang nama barang dan jumlahnya itu sama persis yang kita telah buat tadi satu 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 semua oke cuma disini teman-teman nanti kita bisa form loadnya kita bisa hilangkan dulu cuman disini kan ada nomor jual nih nomor jualnya kita hilangkan budget jadi biar enggak enggak muncul banyak lah di data grid view 2-nya berarti salahnya bukan bintang saya kode barang koma nama barang harga jual jumlah jual total jual benar enggak ya kode barang nama barang harga jual jumlah jual total jual kita kesini kode barang nama barang harga jual jumlah jual sub total jadi kita ubah disini bukan total jual tapi subtotal nah seperti ini oke kita runningkan dulu teman-teman transaksi kreatur penjualan jual 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 seperti ini harusnya enggak usah ada nomor jual nah setelah ini diketahui kita akan retur memunculkan disini dng 001 d enter ini adalah returnya jadi gini teman-teman konsepnya adalah seperti yang biasa mungkin teman-teman lakukan di dunia nyata dimana kalau orang retur biasanya dia tidak bisa kembali uang oke 7 ya kebanyakan seperti itu kalau retur kemudian ketika barang yang dibeli itu ada 4 item maka belum tentu yang retur semuanya jadi kita harus pilih barang mana yang akan direturkan apakah hanya 1 2 3 atau semuanya atau 4 oke konsepnya itu yang nomor 2 yang nomor 3 kita tidak boleh mengisi ada validasi berarti ya ketika barangnya disini dimana di enter maka kalau listnya tidak ada disini maka dia tidak boleh ya artinya contoh kita belinya barang 1 2 3 dan 4 kita tidak boleh meretur barang 5 contoh seperti ini jadi ada validasi datanya harus ada yang ada disini kemudian jika sudah benar maka jumlahnya pun tidak boleh melebihi dari jumlah yang ada di bawah ini data di bawah ini kemudian jika sudah semuanya sudah sesuai baru kita bisa klik insert data ada ada pun kalau datanya contoh yang dibeli oleh pembeli 1 disini kalau returnya 2 pun validasi yang tidak boleh ketika di insert tidak bisa itu yang akan kita buat di part 19 teman-teman ini sudah hampir setengah jam saya buat video ini mudah-mudahan dengan video di part 18 ini kita telah membuat tabel di database kita telah membuat coding ada nomor retur oke teman-teman ini ada yang kurang saya coba sedikit lagi selain ini teman-teman berarti kita harus memunculkan pelanggannya dulu ya berarti kita sorry sedikit lagi untuk part 19 ini untuk untuk apa lihat pelanggan siapa kita akan call koneksi dulu call koneksi kita buat query yang query nya itu seperti yang tadi kita gunakan cmd nanti kita kesini lagi bukan ini teman-teman tadi nggak ngopi ya oke kita ngoding manual aja kita call koneksi cmd cmd sama dengan new apa nih scl sclc oleh db comment oleh db comment colgb odbc odbc comment kita buat query berarti kita buat select bintang aja select bintang from 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 apa nih from tbl jual from tbl jual where no jual sama dengan ini kemudian kita execute dulu rd sama dengan cmd dot execute reader nah yang ini kita hilangkan hijau kita baca kita kalau gak ada dia kode bukan kode ya no jual oke kemudian kita textbox 1 gak bukan itu berarti oke kalau nama pelanggan kita munculkan kode pelanggan dulu aja berarti kita buat isinya aja kode pelanggan lbl kode plg disini yang berarti lbl kode plg text sama dengan kode pelanggan selanjutnya lbl lbl nama admin ini gak usah nama dulu kita ganti dengan kode admin dulu aja lbl lbl kode kode pelanggan kode admin admin nama admin ini kode admin ini kita ganti aja dulu lbl kode admin oke lbl kode admin sudah terbuat ini bukan password ya kita kita cek dulu disini nama pelanggan e-code pelanggan kemudian tanggal kita buat jam kita buat tadi money lbl tanggal dot text sama dengan today selanjutnya apalagi admin sudah muncul nanti nama pelanggan diambil dari kode pelanggan disini berarti kita ada yang error satu error nya apa oh ini kombonya gak usah kita hilangkan ini juga gak usah kita hijaukan ya contoh kita testing dulu teman teman j 2008 12 00 nah ini sudah muncul ini plg3 ini jam nya ini tanggal sudah muncul kode kode admin sudah muncul ya hdf 001 diambil dari transaksi penjualan nah nama pelanggan alamat kita akan query mengambil dari sini berarti kita akan call koneksi lagi kita buat di sini select table pelanggan where no where kode pelanggan yang ada di lvl lvl kode plg oke kemudian lvl nama nama plg sama dengan di sini nama pelanggan kemudian alamat lvl alamat sama dengan alamat pelanggan seperti ini oke kita simpan dulu kita ranikan transaksi retu ini harusnya nanti kita kosongkan ini juga kita kosongkan ini kosongkan contoh c 20 08 12 002 saya sampai hafal nomornya kita enter ya enter nah plg 3 ibu susi jalan kogor nomor 3 ini kita juga sudah muncul oke teman-teman untuk nah disininya lvl nama pelanggan dot text kosong lvl alamat kosong kemudian lvl apalagi ini lvl nama admin kita buat dulu lvl nama admin lvl code admin dot text sama dengan kosong text box 1 kosongkan kemudian data grid view 2 dot data source sama dengan kosongkan kita ranikan kita harus lihat dulu nah sudah kosong nah ini belum nih belum kosong ini juga kosong sudah kosong-kosong ini kosong ini kosong berarti tinggal satu lagi lvl apa nih tadi kode pelanggan dot text sama dengan kosong seperti kalau kita ingin memunculkannya nama admin berarti kita query lagi query dari kode admin yang disini contoh c 20 potong 8 12 kemudian sudah muncul muncul sudah muncul tinggal kita nanti coding disini di part 19 kita buka lagi harusnya kosong semua seperti tadi kan disini masih ada kita sudah buat kodenya untuk memosongkan oke teman-teman sudah hampir 40 menit kita telah membuat atau membuat coding di part 18 ini semoga bermanfaat teman-teman oh iya buat teman-teman yang apa nih teman-teman yang baru gabung seperti biasa ya jangan lupa untuk subscribe channel tetawar karena masih banyak sekali atau lanjutan dari tutorial-tutorial di video-video channel tetawar buat yang sudah subscribe mohon bantuannya untuk mendukung channel tetawar silahkan di share ke teman-teman yang membutuhkan di share ke medsos seperti facebook twitter instagram whatsapp dan lain dan juga di like juga video part 18 ini semoga bermanfaat dan doakan saya akan terus sehat teman-teman doakan saya agar terus sehat dan bisa memberikan video-video yang menarik untuk anda video-video yang bermanfaat untuk anda oke terima kasih saya akhiri dulu untuk sesi part 18 ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati